Halo semuanya, selamat datang di channel kami, tempat pecinta otomotif berkumpul untuk menjalani sejarah inovasi dan keajaiban teknologi di dunia roda 2. Hari ini kami akan membahas tentang raksasa otomotif dari Jepang, yaitu Honda, dan menyoroti beberapa motor mereka yang paling berpengaruh sepanjang masa. Mari kita mulai perjalanan ini. Salah satu motor pabrikan Honda yang menurut kami punya tampilan paling gila adalah Super Club Deluxe C50. Motor bebek yang akrab disapa sipitung ini diproduksi pada 1970-an dengan tampilan wahana metalik dan tangki bensin yang terpisah, bikin motor terkapasitas 49 cc yang benar-benar menawan. Para pecinta super baik tampaknya harus berterima kasih sama Soichiro Honda, founder Honda yang telah menciptakan mahal karya terbaiknya. CB750, sejak pertama kali dirilis 1968 silam, book ini langsung meraih popularitas sangat cepat. Desainnya yang menawan dan gagal menjadi alasan banyak kaum langsung jatuh cinta sama motor berkapasitas 136 cc ini. Sampai hari ini kami rasa belum ada yang mampu ngalahin ketangguhan motor bebek satu ini. Selain gahar dan tangguh, Supra X100 juga memiliki bodi yang begitu ramping dan gak banyak gimmick. Dengan bodi yang luas seperti ini, Supra X100 sangat cocok dipakai buat terabas sana-sini di jalan yang macet. Motor Honda terbaik yang pernah ada selanjutnya adalah Honda Scoopy. Motor Matic yang kental dengan aura retro ini diproduksi pertama kali tahun 2010. Sejak awal kemunculannya, Honda Scoopy langsung bikin jiwa pecinta motor berkejolak. Banyak orang tertarik, motor Matic berkapasitas 110 cc ini karena desainnya yang unik, bin cantik. Kurang adil rasanya kalau enggak memasukkan PCX ke dalam daftar motor Honda terbaik yang pernah ada. Ya, motor kebanggaan anak, negeri saingan berat. N-Max ini telah menjadi raja di semesta motor skutik premium. Selain punya bodi gaga dan gak bertile-tile, PCX juga punya performa mesin yang powerful. Honda telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin inovasi dan teknologi di dunia otomotif. Setiap model yang kami bahas hari ini tidak hanya mencerminkan sejarah dan warisan Honda, tapi juga komitmennya terhadap masa depan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.